Intro Ya selamat datang di channel gue GreenLombat Kali ini gue akan membahas soal Yamaha Jupiter M-Hacking Yang sebelum facelift Sebetulnya antara sebelum sama sudah facelift Dia gak begitu banyak perubahan ya Kayak suspensi terus rangka segala macem Semuanya sama ya gitu Jadi gak begitu banyak perbedaan Jadi mungkin disini bisa gambaran Buat orang-orang yang pengen beli New M-Hacking atau Old M-Hacking secara bekas Terserah Ini motornya punya temen gue Namanya Ilham Ya kemarin dia sempet kesini Tadinya gue pengen kasih point of view nya dia Tapi karena dia perlu jalan jauh lagi Jadi gue aja yang ngelakuin gitu kan Jadi gak ada dia Tapi ya well Give credit where credit is due So ya itulah gue bakal bilang motornya siapa gitu kan Karena kebetulan ada orang-orang juga kemarin Apa ya yang mau gue bahas ya Sebetulnya gue gak begitu banyak mau menomentari sih Mungkin gue takut bias juga ya Jadi perlu-perlu for your information Gue punya Yamaha Jupiter M-X yang keluaran pertama Jadi Kalau gue disini suka bias Sedikit bias Atau gue memang ada sedikit soft spot Untuk Yamaha Jupiter M-X Karena memang Gue ada ditemenin sama M-X gue Literally 10 years Jadi bener-bener 10 tahun Gue ada sama M-X gue gitu loh Gak tau itu duit udah berapa Buat ngerawat itu motor Oke jadi Ini tes dilakuin sekitar jam 1 malem Jadi gak usah khawatir soal apa Soal apa gitu jam 1 malem Terus gue bertiga kemarin ngelakuin tes Gue, Andri, sama Ilham Andri, sama Ilham Mereka yang tadi di awal ya Mereka bawa IR6N Terus gue yang bawa Yamaha M-Ekingnya Oke pertama Gue mau ngomentari soal desain ya Gue, ya balik lagi ya mungkin karena sedikit bias Tapi memang Gue rasa Desainnya Yamaha di tahun itu Udah udah cukup baik gitu loh Apalagi dengan kompetitornya Yaitu Supra GDR Gue gak mengkonsiderasi Satria EV sebagai kompetitor Karena itu jelas berbeda segmen Menurut gue loh Menurut gue udah berbeda segmen Apalagi dengan gue ada injeksi Itu udah beda kelas banget lah gitu Walaupun range harganya sama Oke jadi Pertama soal desain gitu ya Ya ini lo liat ya gue, gue coba cari top speed Top speednya gak begitu tinggi sih Jadi Sambil-sambil ini aja Jadi gue Apa namanya Soal desain gue rasa emang udah lumayan lah Buat-buat desain di tahun itu gitu kan Walaupun memang Ada kerancuan ya itu Di velg Velg depan sama belakangnya itu Dengan-dengan Dengan ukuran velg yang cukup jomplang Kebetulan yang gue pake ini Kemarin bannya udah dikecilin Yang bagian belakang Yang depannya standar gitu kan Jadi gak terlalu ada perbedaan So far sih Selama gue pake Versi impresinya Nyantai gitu ya Motornya santai Tapi memang enak buat agresif Dari segi ban Segala macem gitu kan Gue udah pernah coba Mx King Yang bannya lebar Yang belakangnya udah lebar Selama teknik nikungnya itu Bener Gak Gak limbung juga sih Motornya Jadi santai-santai aja gitu kan Terus Ya gitulah gitu Terus untuk Untuk soal jarak jauh Segala macem Ya kita tau semua Kalo gearnya cuma 5 Gak kayak GTR Yang gitunya 6 Tapi gue rasa Gear yang cuma 5 ini Enak banget buat cruising Gitu ya Karena kayak tadi Keliatan gitu ya Di menit-menit sebelumnya Gue susah banget gitu Naikin dari 4 ke gear 5 Gitu loh Karena memang Lebih enaknya Dia masuk main di gear Gear 4 gitu ya Terus gear 5 itu Cuma buat cruising santai gitu ya Ya overdrive lah istilahnya Gitu loh Jadi Apa ya Ya gue rasa Gitu-gitu aja sih Soal fuel consumption Juga ya sebetulnya Gak boros juga sih Sebetulnya irit sih Gitu bisa dibilang Masih sliter 35 40-an gitu ya Tergantung lo tinggal dimana Kalo dalam kota Di daerah-daerah Yang macet Banyak macet Stop and go Ya mungkin masih dapetnya Di 35 Gitu kan 40 gitu Tapi begitu lo masuk luar kota Dia masuk fuel consumption Yang cukup irit gitu ya Sliter 50-an gitu loh Jadi Fuel consumptionnya irit gitu ya Cuma memang Motor ini Balik lagi ya Segmentnya Dia bebek sport Gue Sebetulnya gak begitu Fans terhadap bebek sport Walaupun gue ada MX Dia gak ada bagasi Gitu loh Jadi kayak Ngarin temen gue Kerumah juga Ya Dia pake keranjang gitu ya Di video gak begitu keliatan Gitu ya Ada keranjang Tapi kalo misalnya pas gue Nengok ke bawah Kayak tadi tuh Sebenernya sempet Sedikit keliatan Ada keranjangnya Gitu loh Jadi Ada keranjang Ada segala macem Gitu loh Yang kayak gitu-gitu Buat penambah motor ini Untuk jarak jauhnya Seperti apa Terus untuk akselerasi 0-100 Gue gak kemarin Gak sempet coba ya Gitu Karena memang keadaan Gitu kan Gue bingung mau ngetes dimana Ditambah lagi Kawasaki R6N-nya Berisik banget Gak tau itu siapa yang punya Itu Memang melin aja udah Gitu Jadi gue gak Gak sempet start tembak Gitu kan Tapi So far sih Bawa motor ini Untuk berakselerasi Kayak di Lari 80 90 Itu masih Lumayan lah Gitu ya Tapi memang Sempet gue coba Gitu ya Fast acceleration Dari kecepatan 50 Dia gak begitu Cepet gitu ya Karena dia nanggung Gearnya antara Gear 2 Atau gear 3 Gitu loh Jadi Kalau lo mau fast acceleration Lo harus bisa mainin Gearnya gitu Dan kebetulan Gue kemarin belum terbiasa Gitu loh Terus kalau soal kenyamanan Cukup Cukup gue rasa Cukup nyaman Makanya gue bilang Ini motor agak rancu Dia aranya performance oriented Atau kebukan Karena Ya mungkin MX ya Namanya Jupiter MX Jadi shock breakernya Dari dulu sampai sekarang Sama aja Gitu gitu aja Jadi shocknya ngayun Ngayun banget Gitu ya Kayak misalnya gue lari 100 Tergantung jalan Gitu loh Kalau misalnya jalan emang pas Lari 100 nya enak Tapi gitaran gue ada jalan yang Bumpy Bumpy road Dia Dia agak Agak sulit Gitu loh Untuk nambah kecepatan Atau buat Buat mengontrol Sepeda motornya Gitu loh Jadi Minus nya ada disitu Gitu ya Tapi kalau buat jarak jauh Berdua Segala macam Gue rasa Cukup nyaman sih Terus Apalagi ya Gue rasa Kalau buat Dibandingin Sama Honda Supra GTR Gue gak tau ya Tapi memang Gue ada beberapa kali Coba Supra GTR Untuk performa Memang gak begitu jauh Gue akuin Memang Supra GTR Dia sedikit diatasnya Yamaha M8 King Gitu ya Jadi mungkin untuk drag Atau circuit Gitu ya Mungkin bisa dibilang Mungkin ya Supra Supra masih lebih superior Untuk kondisi sama-sama standar Gitu Tapi ada yang unik Gitu ya Karena bisa dibilang Untuk yang seneng tuning Gitu ya Yang seneng motor Tidak standar Perlu diingat Yang Maha Jupiter M8 King Ini walaupun dia judulnya Adelah King Dan dia baru keluar Tapi Reset mesinnya itu Sudah bertahun-tahun Bahkan di luar sana di Eropa Ada Husqvarna Segala macem Yang mereka punya Basic mesin yang sama Gitu Spare part Spare part Aftermarketnya itu Cukup banyak Gitu loh Bahkan Kalau kita mau cari Spare part originalnya Gitu ya Kayak ukuran 54 Pistonnya 52 Atau 57 Itu kita bisa ketemu Produk-produk Seperti Athena Wozner Dan Ya gak cuman piston sih Tapi kayak CDI Atau electronic control unit Gitu Ada coil Pengembangannya Gitu kan Bahkan dari Konstruk crankcase Sendiri Dia bisa menggunakan 6 gear Kalau misalnya emang lo mau Punya Yamaha R15 Dan sebagainya Gitu kan Jadi Memang pengembangannya Cukup banyak Bahkan di negara lain Itu banyak yang pakai Blok silinder 155 Dan sebagainya Jadi Ya ini tadi gue coba Gue coba berakselerasi ya Oke jadi Kelihatan ya Gitu ya Akselerasinya memang Tidak begitu ekstrim Tapi ya Balik lagi nih Motor Motor bebek gitu loh Bukan motor Buat balap Gitu loh Nah ini jalannya bumpi ya Tadi jalannya bumpi Gitu Kelihatan gue Gue susah banget Naikin dari gear 4 Di gear 5 Gitu loh Untuk kontrol motor Enak Enak banget sih ya Karena didukung Sama rangkanya Yang mungkin Rangka bebek Sorry Rangka motor bebek Terus Gue biasa pakai IR6 Gitu kan Jadi ringan banget Gue no comment Gue mungkin Dibilang bias Karena balik lagi Mungkin orang-orang yang biasa Bawa motor gede Terus bawa motor kecil Mereka gak akan bisa Ngebedain antara Yang mana yang Handlingnya enak Mana enggak Tapi kalau untuk shockbreaker Ini terlalu 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 mantul Terlalu soft Gitu loh Tapi Itu semua bisa diperbaiki Jadi bagi yang senang Agresif pakai Yamaha Jupiter Mx Ini Ya itulah Itu tadi Dia banyak spare partnya Apalagi produknya Mx ini ada di Yunani Dan lain sebagainya Sorry Yamaha Jupiter Mx itu ada di Yunani Dan di Amerika Latin Dan lain sebagainya Jadi gak cuma ada di satu negara Yang artinya Aftermarketnya Gak cuma berfokus di satu negara Gitu kan Jadi Untuk yang senang modifikasi Gue jelas lebih merekomendasi Yamaha Mx Terus mungkin ya Yang perlu dicatat adalah Untuk calon pengguna Mx Jangan terlalu mengharapkan Karakternya sama Dengan Yamaha Jupiter Mx Sebelumnya Yang 135 Entah yang 5 gigi Atau yang 4 gigi Karena Karakternya Mx Ini Fiction banget Gitu loh Mesinnya gitu ya Mungkin karena memang Silinder dan pistonnya Memang sama dengan Fiction Gitu kan Terus mappingnya juga Lebih ke arah Fiction Makanya tenaganya Cuma 14 sekian horsepower Atau digenapin lah 15 Dk deh Gitu Kalo gue Hitungan pake horsepower Berarti 14,7 14,8 Masih sedikit Di bawahnya Supra GTR Dimana dia 15,9 horsepower Tapi Gue rasa gak begitu Ini sih Mungkin untuk soal akselerasi Dan lain sebagainya Itu bagaimana Soal presisi Presisi saat bawah Dan lain sebagainya Gitu ya Paling itu ya Jadi Ibaratnya ini tuh Mx Nah ini gue nikung Gampang banget Nikung pake motor ini Gue gak ada kesulitan Ya simpelnya ini Mx Tapi Tapi mesinnya Fiction Fiction yang lawas Ya Fiction yang lawas Bukan Fiction Ya Fiction yang baru Ya sama aja sih Asal bukan Fiction yang 55 yang type A Gitu loh Jadi Paling itu ya Jadi kelebihannya Ya desain gue suka Nilainya mungkin 7 dari 10 Performa Not really Gitu Karena Gue ngerasa Dia bisa gitu loh Lebih dari Apa namanya Lebih dari ini Kalo misalnya Yamaha mau Itu sebenernya bisa Gitu loh Tapi ya gak tau Kenapa gak dilakuin Mungkin karena memang Untuk Untuk Ya karena fuel Di Indonesia Karena bensin Di Indonesia Gak terlalu bagus Jadi dia Agak sedikit Direndahin Tekan adalan Chambernya Dan juga Rasio kompresinya Gitu loh Terus dari sini Juga limit RPMnya Ini fiction banget Ya gitu Walaupun memang Kalo kita tuning Dia bisa lebih Terus kalo misalnya Ditanya Gue bakal pilih Mx atau Supra Gue secara personal Jelas pilih Pilih Mx ya Bukan karena apa Tapi secara konstruksi Mesin segala macem Apalagi kita tau Supra GTR Itu ada permasalahan Di sini berhead Terus di rantai keteng Gitu kan Gue preferensi jelas Mx Mx Ya bukannya apa Mungkin gue bisa Bias atau gimana Tapi ya Ya itulah Gue gitu Secara preferensi Gue memang lebih ke Mx Makanya gue bilang Sorry Sorry that I have A little soft spot For Yamaha Jupiter Mx Paling Itu doang sih Dari gue Apalagi ya Ya Sorry Sedikit kebut-kebutan Tapi ya cuman 100 lah Tadi top speeder 115 on GPS Oke sekian dari gue Paling Gak Gak Begitu banyak sih Yang bisa gue Ini kalo lo suka Lo bisa like Kalo enggak Lo bisa dislike Kalo lo mau nyebarin video gue Silahkan Silahkan aja Gak usah Ini gitu kan Terima kasih juga Buat yang udah Nonton video gue Sekian dari gue Green Mombat Out